Halo kawan semua, balik lagi di PTC Channel Channel informatif dan edukatif yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda Pada video kali ini kita masih berbicara seputar chat GPD ya dan video kali ini kita mencoba untuk berbagi tips tentang bagaimana cara menghapus story atau riwayat percakapan di chat GPD oke kita langsung aja kawan-kawan kita login aja sebagaimana di video kami sebelumnya kami informasikan bahwa chat GPD belum bisa diakses dengan aplikasi ya jadi di Android belum ada jadi kalau mau login harus tetap lewat website seperti ini ya prosesnya oke ini akun saya dan teman-teman ketika masuk ke akun setiap percakapan yang sudah kita lakukan akan tersimpan di histori seperti ini ya kawan-kawan ya nah kira-kira bagaimana cara menghapusnya cara menghapus riwayat atau histori percakapan pada chat GPD dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama kita dapat melakukan penghapusan secara satu persatu ya dan yang kedua kita bisa melakukan penghapusan sekaligus oke kita coba praktekan cara yang pertama ya nah untuk menghapus satu persatu teman-teman silahkan lihat silahkan pilih chat mana yang mau dihapus ya seperti ini misalnya saya ingin menghapus chat ini pada bagian sini pada sebelah kanan ini ya kawan-kawan lihat ada kotak sampah atau lambang kotak sampah ini teman-teman silahkan di klik aja ya maka chat ini akan terhapus ya seperti ini oke sudah terhapus ya kawan-kawan ya tinggal dua nih teman-teman lihat nah jika teman-teman punya chat yang dalam jumlah banyak dan mau dilakukan penghapusan sekaligus maka teman-teman bisa ikuti langkah ini pada bagian bawah di samping nama akun kita ada terdapat tiga titik disini ya teman-teman silahkan di klik aja dan muncul pilihan seperti ini clear conversation teman-teman silahkan pilih ini ya yang clear conversation ada kotak sampah atau logo tempat sampah disini dan anda silahkan di klik aja maka semua percakapan yang sudah anda lakukan akan terhapus secara otomatis sekaligus seperti teman-teman lihat ini semua percakapannya sudah hilang oke kawan-kawan itu saja video singkat yang bisa saya share pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan buat anda yang baru join di channel ini mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya sehingga anda bisa mendapatkan update video-video terbaru dari kami oke sebelum close buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang chat GPT silahkan diutak atik lah channel saya ini karena banyak video-video yang sudah dibuat tentang chat GPT sampai jumpa di video-video selanjutnya